Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pejuang P3K Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya Langsung saja kita simak videonya 1. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas Seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas Ada pun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta B. Prosedur C. Keterampilan D. Konsep E. Prinsip Jawabannya adalah D. Konsep Pembahasan Tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi berupa konsep 2. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track B. Checking up C. Finding out D. Summing up E. Finding in Jawabannya adalah A. Keeping track Pembahasan Prinsip keeping track yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan 3. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua A. Menggunakan angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat C. Dalam bentuk kategori A, sangat baik B. Baik C. Kurang D. Kurang sekali D. Dalam bentuk angka, KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dan belum dicapai Jawabannya adalah E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dan belum dicapai Pembahasan Karena dalam penilaian harian, maka cara yang paling efektif adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM mana yang sudah dicapai dan belum dicapai sehingga memudahkan siswa didik dalam proses pembelajaran 4. Hari ini diadakan penilaian pendidikan agama Islam oleh Pak Bobi Jumlah nomor soal adalah 10 Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian Jawabannya adalah A. Adil Pembahasan Dalam kasus diatas telah terjadi keadilan dalam pengerjaan siswa karena tidak adanya subyek, maka pilihan yang tepat adalah adil Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain 5. Pagi ini penyerahan raport untuk siswa SD Mekarsari Bu Neni adalah guru agama di SD tersebut Saat sehabis pembagian raport, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS Serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta Dengan demikian Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil B. Objektif C. Menyeluruh D. Sistematis E. Akuntabel Jawabannya adalah E. Akuntabel Pembahasan Pada kasus soal di atas, Bu Neni menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan Yang merupakan prinsip penilaian akuntabel yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan Baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya 6. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis B. Beracuan kriteria C. Menyeluruh D. Sistematis E. Akuntabel Jawabannya adalah B. Beracuan kriteria Pembahasan Penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai Merupakan prinsip penilaian beracuan kriteria yang berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan 7. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru agama Islam selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester Dan penentuan nilai akhir agama Islam yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai raport Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis B. Terbuka C. Terpadu D. Menyeluruh E. Akuntabel Jawabannya adalah B. Terbuka Pembahasan Pak Budi menjelaskan semua jenis teknik prosedur pengolahan penilaian sampai penentuan akhir merupakan prinsip penilaian terbuka Yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan 8. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3 Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut Prinsip penilaian diterapkan guru adalah A. Terbuka B. Akuntabel C. Objektif D. Menyeluruh E. Adil Jawabannya adalah B. Akuntabel Pembahasan Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal dengan menjelaskan kriteria penskoran Yang merupakan prinsip penilaian akuntabel di mana dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur kriteria sampai pengambilan keputusan 9. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas Jawabannya adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas Pembahasan Pengayaan baiknya ditujukan untuk yang berhasil dan remedial ditujukan untuk yang gagal Dan remedial harus dilakukan pada kedua kelas tersebut 10. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran maupun kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh peserta didik disebut A. Kompetensi dasar B. Standar kompetensi C. Indikator D. Kompetensi lulusan E. Kecakapan hidup Jawabannya adalah E. Kecakapan hidup Pembahasan Kecakapan hidup atau life skills adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasi dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain 11. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu obyek peserta didik A. Afektif B. Kognitif C. Psikomotorik D. Emotif E. Sensitif Jawabannya adalah A. Afektif Pembahasan Rana afeksi adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal 12. Kriteria atau acuan dan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau SKL B. Standar kelulusan C. Ambang batas minimum lulus D. Nilai ketuntasan minimal E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM Jawabannya adalah E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM Pembahasan Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM 13. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif maka guru power perlu mempunyai sikap sebagai berikut kecuali A. Mendorong peserta didik untuk membuat keputusan sendiri B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya E. Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran Jawabannya adalah B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan Pembahasan Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif maka guru perlu mempunyai sikap 1. Mendorong peserta didik membuat keputusan sendiri 2. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan 3. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya 4. Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran 14. Yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik B. Kompetensi kepribadian C. Kompetensi profesional D. Kompetensi sosial E. Kompetensi keahlian Jawabannya adalah E. Kompetensi keahlian Pembahasan Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional 1. Kompetensi pedagogik 2. Kompetensi profesional 3. Kompetensi sosial 4. Kompetensi kepribadian 15. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusuran rencana pelaksanaan pembelajaran TPP kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus Jawabannya adalah E. Keterkaitan dan keterpaduan isi silabus Pembahasan Berikut merupakan prinsip-prinsip dalam penyusuran rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik 3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis 4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut 5. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 16. Peraturan Menteri Pendidikan No. 20 tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan B. Standar proses belajar-mengajar C. Penilaian berbasis kelas D. Sertifikasi guru E. Guru dan dosen Jawabannya adalah A. Standar penilaian pendidikan Pembahasan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional 17. Sebagai sarana untuk mendukung pengembangan profesi Pemerintah memberikan guru hak cuti studi dengan masa cuti A. 3 bulan B. 6 bulan C. 1 tahun D. 2 tahun E. 4 tahun Jawabannya adalah B. 6 bulan Pembahasan Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian paling lama 6 bulan dengan memperoleh hak gaji penuh 18. Adi Fitialaya adalah program pendidikan yang setara dengan A. SD B. SMP C. SMA D. Perguruan tinggi E. Tidak ada jawaban yang benar Jawabannya adalah A. SD Pembahasan Adi Fitialaya adalah program pendidikan yang sederajat dengan SD MI Paket A atau Diniah Dasar 19. Lembaga Mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam peningkatan motu pelayan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga sarana dan prasarana Serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan adalah A. Dewan Pendidikan B. KKG C. Komite Sekolah D. OSIS E. Tidak ada jawaban benar Jawabannya adalah C. Komite Sekolah Pembahasan Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan motu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan 20. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar Berkaitan hal tersebut, pendidikan anak usia dini yang dapat dikategorikan dalam jalur pendidikan formal A. TK dan RA B. TK dan keluarga C. KB dan TPA D. TPA dan RA E. TK dan TPA Jawabannya adalah A. TK dan RA Pembahasan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal seperti Taman Kanak-Kanak atau TK, Raudotul Adfal atau RA atau bentuk lain yang sederajat 21. Lulusan sekolah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memiliki indikator makro Jawabannya adalah C. 9 Pembahasan Lulusan sekolah atau madrasah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki 9 indikator makro yaitu Beriman, Bertakwa, Berilmu, Bertanggungjawab, Sehat, Cakap, Kreatif, Mandiri, dan Demokratis 22. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan hal-hal berikut kecuali A. Peningkatan ahlak mulia B. Peningkatan kualitas tempat belajar C. Dinamika perkembangan global D. Peningkatan potensi peserta didik E. Tuntutan dunia kerja Jawabannya adalah B. Peningkatan kualitas tempat belajar Pembahasan Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan Peningkatan iman dan takwa Peningkatan ahlak mulia Peningkatan potensi dan kecerdasan Keragaman potensi daerah dan lingkungan Tuntutan pembangunan daerah dan nasional Tuntutan dunia kerja Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Agama Dinamika perkembangan global Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan 23 Besar biaya satuan Bantuan operasional sekolah yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa Dalam hal ini Ketentuan biaya yang diterima untuk sekolah dasar adalah A. 710.000 persiswa per tahun B. 580.000 persiswa per tahun C. 670.000 persiswa per tahun D. 650.000 persiswa per tahun E. 740.000 persiswa per tahun Jawabannya adalah B. 580.000 persiswa per tahun Pembahasan Ketentuan besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah adalah 1. SD atau SDLB 580.000 persiswa per tahun 2. SMP atau SMPLB atau SMPT atau SATAP 710.000 persiswa per tahun 24 Agar peserta didik bereaksi terhadap materi yang kita berikan Maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar S-R haruslah A. Berwarna gelap B. Seminimal mungkin C. Berwarna-warni D. Semaksimal mungkin E. Berwarna cerah Jawabannya adalah D. Semaksimal mungkin Pembahasan Proses belajar S-R atau stimulus response adalah Upaya untuk membentuk hubungan stimulus response sebanyak-banyaknya Maka dalam proses belajar haruslah semaksimal mungkin 25. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelijensi Ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh peserta didik C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan E. Memberikan fasilitas sederhana sebagai penunjang kecerdasan peserta didik Jawabannya adalah C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik Pembahasan Strategi pembelajaran berbasis multiple intelligences Merupakan suatu upaya mengoptimalkan berbagai intelijensi yang dimiliki setiap siswa Dan memacu kecerdasan yang dominan pada diri siswa seoptimal mungkin Dengan memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik 26. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah ataupun pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan sebuah soal Dalam perihal ini, guru menerapkan teori belajar A. Classical Conditioning B. Connecticism C. Behaviorism D. Operant Conditioning E. Problem Solving Jawabannya adalah B. Connectionism Pembahasan Teori Connectionism adalah salah satu teori belajar yang berasal dari aliran behaviorisme Behaviorisme sendiri adalah salah satu aliran dalam psikologi yang pada dasarnya menaruh perhatian pada berbagai aspek perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Semangat kejuang P3K Terima kasih sudah menonton video ini